What's up guys Oke, bermula dengan saya dalam What's up guys Saya merasakan dalam materi yang sama Dan materi yang sama Enggak, materi yang berbeda Tapi dalam sesi yang sama Yaitu bahasa Inggris Oke, pertemuan sebelumnya Kita udah mempelajari mengenai Noun, pronoun Adjective, verb Dan terakhir itu N Ada verb Setelah itu ada satu lagi Conjunction Eh, preposition kemarin Dan pada sesi kali ini Kita bakal membahas mengenai Conjunction Apa conjunction itu? Let's check it out Oke, berbicara mengenai conjunction Conjunction secara simpelnya ya Kalau dalam bahasa Indonesia itu Kata penyambung atau kata penghubung Jadi dia ada tiga jenis kata penghubung Dalam bahasa Inggris Ada yang co-ordinating conjunction Ada yang co-relative conjunction Dan terakhir ada subordinating conjunction Conjunction Jadi coordinating, co-relative, and subordinating conjunction Ini tiga bentuk conjunction Dalam bahasa Inggris Oke Kita masuk ke yang pertama Yaitu coordinating conjunction Situ dia bisa kelihatan-kelihat sendiri Bahwasanya Coordinating conjunction Merupakan bentuk yang paling umum Umum dari kata sambung Ini paling biasa nih Fungsinya itu untuk menggambungkan kata-kata Perasa ataupun klausa independent Klausa itu susunan subjek dan kata kerja Namun ada subjek yang kata kerja Yang dia itu independent Bisa berdiri sendiri Tanpa kehadiran kalimat yang lain Sedangkan ada yang dependent Dependent berarti dia bergantung Klausa dependent Dependent istilahnya Dia bergantung dengan kalimat yang lain Fungsinya adalah untuk menggambungkan kata-kata Perasa maupun klausa independent Ada tujuh macam kata sambung Yang termasuk dalam coordinating conjunction Jika disingkat itu jadi huruf awalnya Itu jadi fanboys F-A-N-B-O-Y-S Fanboys Yang pertama Fan Itu singkatan F Untuk singkatan dari Ford Ford Gimana Ford? Ford digunakan untuk menjelaskan Alasan atau tujuan Alasan atau tujuan Tujuan Sama halnya Kayak pemakaian because Sama halnya kayak pemakaian B Because Jadi Ford disini Digunakan untuk menjelaskan Alasan ataupun tujuan Penerapannya gak jauh berbeda dengan B Pemakaian because Oke contoh Silahkan lihat contohnya I can't I cannot watch you playing Saya gak bisa menonton Anda bermain For I have to finish my War Kenapa? Karena saya harus menyelesaikan tugas-tugasa Tugas-tugas saya atau pekerjaan saya Itu gak jauh berbeda kan sama I can't watch you playing Because I have to finish my work Atau I have to finish my job Saya gak bisa menonton Anda bermain Karena saya harus menyelesaikan Tugasa Tugas saya Itu untuk For Masuk ke end End itu End Bukan end Bukan end ya End End itu kata sambung Berfungsi untuk menambahkan Satu hal lain Terhadap hal-hal yang sudah ada Jadi tidak bertentangan Tapi masih dalam satu konsep Ataupun berjalan dalam satu kalimat yang sama Supaya lebih paham Langsung lihat contohnya I go to the park every Sunday To watch the dogs playing ball Saya pergi ke taman every Sunday tiap minggu To watch the dogs playing ball Untuk melihat Nonton anjing-anjing Bermain Bo Bola Ataupun anjingnya Biasa ya Anjing kan bisa dilemparin bola Dia yang kembali I go to the park every Sunday To watch the dogs playing ball And The dogs on the lake Saya juga kesana itu untuk melihat Bebek-bebek Berenang di Da Danau Jadi N disini Itu untuk menambahkan satu hal lain Terhadap satu hal yang sudah ada Satu hal yang sudah ada itu Pergi ke park Buat nonton Memperhatikan Anjing Bermain bola Menambahkan hal lain lagi N menambahkan hal lain Hal lainnya apa Tapi masih selaras Hal lainnya apa Dan menonton Memperhatikan Bebek-bebek Berenang di Da Danau Itu N Nor Digunakan saat ada Alternatif ide Atau ide lain Dalam kalimat negatif Yang ditambahkan Pada Pada kalimat negatif Sebelumnya Jadi untuk Menambahkan ide Lain Dalam kalimat negatif Simpelnya seperti itu Yang nor Contoh Saya langsung paham ya I don't go out For the fresh A Nor Really for the dogs Honestly I just like Soccer I don't go out For the fresh air Saya gak keluar Negatif nih ya Kalimat negatif Negatif sentence Saya gak keluar Untuk nyari udara Se-seger Enggak Sama sekali Enggak keluar Buat nyari udara Se-seger Nah Alternatif ide lain Itu apa Nor Really for the dogs Tidak juga Buat nonton Bebek-bebek yang Lagi bermain Di dak Di danau Jadi dia keluar Bener-bener Cuma Honestly I just like the soccer Saya cuma pengen nonton Bo Bola Jadi dia keluar itu Enggak untuk Mencari udara segar Namun Dia juga Enggak Pengen Itu juga bukan Keluarnya dia dari rumah ya Juga bukan buat nonton Bebek-bebek bermain Di danau Jadi Ada ide lain Alternatif idenya itu Nonton Bebek-bebek bermain Menambahkan ide Dalam kalimat negatif Kalimat negatifnya apa Saya gak keluar Buat nyari udara Se-seger Itu kan Kalau ketika ada Enggaknya itu Negatif sentence Kalimat negatif Itu penggunaan Nor Contoh lain I don't go to campus To teach Nor To hang out Saya gak Ke kampus Itu untuk menajar Enggak Juga gak buat Nongkrong Jadi Kalimat negatif pertama Enggak ke kampus Buat Mengajar Tambahkan alternatif Video lain Nor To teach Nor To hang To hang out Juga gak buat Nongkrong Kayak itu untuk Nor But Menunjukkan dua hal kontras Yang bertentangan Menunjukkan dua hal kontras Yang bertentangan Bertentangan Berlawanan Atau tidak selaras Contohnya Langsung contoh ya The sucker In the park Is entertaining In the winter Permenungan sepak bola Di taman Itu Menghibur Ketika musim Dingin But It's better In the heat of sun Sama Tapi nonton bola Itu lebih seru lagi Apa Dalam keadaan Udara panas Di musim Panas Jadi itu dua hal yang Berbeda Ada musim dingin Di winter Dan ada musim panas Di summer Itu untuk Bad Or Or menunjukkan alternatif Atau pilihan lain Yang lebih dari satu Jadi dia menunjukkan alternatif Atau pilihan lain Yang lebih dari satu Satu Ini yang biasa ditemukan Dalam bahasa inggris Sehari-hari Contoh Kamu ke cafe Ditanya sama Wittersnya Would you like coffee Or tea Apakah kamu pengen kopi Atau teh Must I teach you Or you teach yourself Yourself You teach yourself Apakah saya harus Ngerin kamu Atau kamu bisa Ngerin diri kamu sendiri Itu Or Jadi menunjukkan alternatif Atau pilihan Ide yang lebih dari satu Yang lain Selanjutnya Yet Yet Itu memperkenalkan Ide yang kontras Dari ide yang logis Sebelumnya Di awalnya Sudah ada ide logis Ide yang masuk akal Namun setelah itu Memperkenalkan Yet Dipakai untuk memenangkan Memperkenalkan Ide yang Aneh Gak sama dengan ide pertama Yang dipaparkan Pertama Pertama Mirip juga dengan But Itu hampir mirip Penggunaannya dengan But Itu untuk yet Langsung ke contohnya ya I always Take a book to read Saya selalu Ngambil buku Nyari buku Buat dibaca Yet Yet I never seem To turn a single page Namun Saya gak pernah Bisa melewati Satu lembar Hal Satu Satu Hal Halaman Jadi dia bacanya itu gak pernah Dia tiap hari nyambil buku Tiap hari nyari buku Buat tiba Dibaca Namun tiap hari tersebut Dari buku Tiap buku tersebut Itu gak ada yang terlewati Satu hal Satu halaman Untuk dibaca Jadikan kontras Ideologi sebelumnya Tiap hari nyari buku Tiap hari Masuk kelas Perhatikan dosen Yet You never seem to understand the lesson Keliatannya tiap hari Dia rajin masuk kelas Memperhatikan dosen Yet He never understand Anything Atau Yet He never understand anything Itu Dia gak pernah Memahami apapun Atau Yet He didn't pass Di exam Akan tetapi Dia gak lulus dalam uji Ujian Padahal tiap hari merati dosen Jadi ideologis awal Itu Diberikan ide kontras Di belakang Itu Untuk Yet Memperkenalkan ide kontras Dari ideologis Yang disebutkan sebelum Sebelumnya So Intra ini Untuk Coordinating Conjunction So Mengindikasikan Atau menunjukkan Mengenai apa Efek Hasil Atau konsekuensi Konsekuensi Saya udah sering Ngomong ke kalian ya Konsekuensi Konsekuensi Sesuatu yang harus dibayar Ditanggung Diterima Nah So Itu menunjukkan Mengindikasikan Kepada konsekuensi Konsekuensi Atau harga ya Atau Sesuatu yang harus Kamu tanggung Dalam sebuah hal Dari sebuah hal Contoh Dalam kalimat I have starting Dating One of the soccer player Saya udah mulai Pacaran dengan Salah satu Pemain bola So now I have An excuse To watch the game Each week Dan karena itu Konsekuensi Dari dia Memacari Pemain bola I have an excuse To watch The game Each week Dia punya alasan Jadinya Untuk Menonton Pertandingan Tiap minggu Misalnya kamu Ngedate sama Pemain futsal Profesional Awalnya kan Tiap minggu itu Belum tentu bisa keluar Namun karena Tiap minggu Pacar kamu main Kamu jadinya Punya alasan Konsekuensi Dari kamu Memacari pemain bola Atau pemain futsal Tadi Kamu punya alasan Buat keluar Tiap minggu Atau tiap Dia ada pertanding Pertandingan Buat nonton Support lah Alasan-alasan Bahasi kayak gitu lah Tapi ya It works Itu konsekuensi Konsekuensi yang lain Do you think That I must give her a lesson Apakah kamu berpikir Apakah Kamu berpikir Bahwasannya Saya harus memberikan Dia pelajaran So he never repeat The mistake The same mistake again So he never repeat The same mistake again Konsekuensi dari ketika Ternyata dia Bener-bener Memberikan pelajaran He never repeat The same mistake again Konsekuensinya Dia gak bakal Orang yang diberikan Pelajaran tadi Gak bakal Mengulang kesalahan Yang sama Lah Lagi Ya Itu untuk penggunaan So I must finish my work So I can get my Or I can collect my fees Saya harus menyelesaikan tugas saya Agar saya dapat mengambil gaji So I can collect my fees Agar saya dapat mengambil gaji Jadi yang setelah so itu selalu konsekuensi Konsekuensi dari ide yang di depan Atau hal yang di depan You never Listen to your lecture To your professor Kamu gak pernah memperhatikan kepada profesor kamu So You fail You get You fail in the exam So akhirnya kamu Gagal dalam uji Ujian Itu untuk Coordinating conjunction Jadi Menggabungkan kata-kata Frase Atau klausa independen Yang itu Coordinating Kejangan Kejangan Sebelum kita lanjut Bagi yang belum like video ini Jangan lupa untuk di like Jika anda menyukai video ini Jangan lupa untuk share Ke teman-teman anda Keluarga anda Bagi yang membutuhkan Dan yang belum subscribe Jangan lupa Sub Subscribe Kita masuk ke Corelative Conjunction Dari judulnya aja Corelative Conjunction Mencari korela Korelasi Nah Corelative Conjunction disini Itu menyambungkan kata atau kalimat Yang memiliki beberapa kolerasi Dalam substansinya Dalam isi-isinya ini punya hubungan Jadi Beberapa kata ataupun kalimat Dia punya hubungan Yang terhubung Yang terhubung Nah itu makanya dia disebut Corelative Conjunction Penghubung yang Ada korelasinya Contoh Whether or Neither or But And Either or Dan Not only but Kita langsung ke contoh-contohnya aja Misalnya Yang whether or She didn't know Whether to live or to stay Jadi whether ini Menjelaskan antara pilihan A atau B Antara A atau B I don't know whether to take you or to leave you Saya akan kurang aja ya I didn't know whether to teach you or to leave you Saya gak tau ini Saya ini harus Lanjut ngajarin kamu Ketika kamu kurang ajar Atau To leave you Atau meninggalkan kamu Ketika kamu Kurang ajar tadi Jadi menunjukkan dua pilihan Antara A dan B Oke Selanjutnya Selanjutnya Neither nor Neither nor Neither nor ini dipakai untuk menunjukkan kalimat negatif Jadi Aku ini malas A dan juga malas B Saya gak milih A dan gak milih B Neither A atau Neither B Contoh Neither the World Cup nor Liga Indonesia attracted me to watch television Neither the World Cup or Liga Indonesia attracted me to watch the television To watch television Jadi Enggak jahankan World Cup Ataupun Liga Indonesia Dua-duanya itu Itu gak ada yang menarik perhatian saya untuk menuntui TV Contoh yang lain Neither you or her Can push me To come out Tidak kamu dan tidak juga dia Perempuan Yang dapat to push me To come out Untuk memaksa saya keluar Memaksa saya keluar dari ruangan lah Dari mobil lah Atau dari Dari rumah lah Jalan-jalan gitu Neither nor Neither you or her Nor her Can push me To go out Dapat memaksa saya Untuk keluar Jadi kamu gak Dan dia juga Enggak Enggak akan bisa untuk memaksa saya keluar dari luar Ruangan Dari rumah Dari rumah Dari jalan-jalan To neither nor Terus Both and Keduanya A dan B Contoh Langsung aja Abar Like to play Both Tennis And Soccer Jadi Both ini menunjukkan keduanya Kedua Keduanya Endnya itu Untuk memisahkan Kedua-dua hal tadi A dan B Contoh I like to play Tennis I like to play Both Saya suka Memainkan dua-duanya Both Both apa? Apa yang dua tersebut Setelah Both Soccer Or Self-Defense Are Training Self-Defense Are Main bola Ataupun Pelatihan Beladi Beladiri Two Both End Jadi misalnya I love Both Saya Menyukai Keduanya Apa keduanya Setelah itu? Korean movie End American Movie A US movie Saya suka Keduanya Film Korea Dan film Amerika Itu untuk Both End Either Or Either Itu pilihan Antara A atau B Dalam konteks Positif Maksudnya dia positif Ketika dipakai Either Contoh You may choose Either The Honda Or Toyota For your car Kamu silahkan Memilih Either Antara Honda Or Toyota For your car Untuk Kamu jadikan Mobil Mobil Kendaraan kamu Tiap hari Maksudnya Memilih Brand yang mana Contoh yang lain I either Want The cheesecake Or The frozen hot Chocolate Saya itu Saya itu Bisa memilih Cheesecake Atau juga bisa memilih Frozen hot Chocolate Panas yang Membeku Membeku itu masih Udah mengeras Chocolate panas Dikasih S kan langsung Mengering Cairan coklat Itu Jadi Either Itu dipakai Untuk menunjukkan Pilihan Antara A dan B Tapi dalam Konteks Positif Not only But Ini untuk Menunjukkan Bahwasannya Enggak Cuman A Tapi B juga Juga Enggak Cuman A Tapi B juga Contoh Not only You Who Will Be Punished For Not Finishing Homework But Also All Of The Student Not Only You Will Be Punished For Not Finishing Homework Enggak Cuman Kamu Yang Bakal Di Hukum Ketika Enggak Menyelesaikan Tugas But Also All Of The Student Namun Juga Semua Siswa Bakal Kena Hukum Bakal Kena Hukuman Contoh Yang Lain I Will Eat Them Both Saya Bakal Makan Dua Menuh Tersebut Not Only The Cheesecake But Also The Frozen Hot Chop Coklat Enggak Cuman Cheesecake Doang Yang Tak Makan Tapi Juga Also But Also The Frozen Hot Chop Coklat Coklat Panas Yang Udah Membe Membuku Panas Membuku Maksudnya Dari cairan Panas Ketika Dikasihkan Di wadah Dingin Maka Dia akan Membuku Langsung Kering Coklatnya Es Eskado Itu loh Eskado Jadi Eskado Dari freezer Bapaknya Punya Cairan Coklat Dia Masukin Celupin Eskadonya Ketika Dikeluarkan Eskado Tadi Yang Tidak Ada Selubung Coklat Sekarang Udah Punya Selubung Coklat Yang Udah Kering Saya harap Bisa dipahami Yang ketiga Untuk Subordinating Conjunction Jadi Apa Subordinating Conjunction Disini Merupakan Kata Sambung Yang merupakan Bagian utama Dari Klausa Dependent Klausa Dependent Disini Kelompok Kata Yang Tidak Mandiri Atau Dia harus Punya Berhubungan Dengan Kalimat Lain Sehingga Dia bisa Berarti Sedangkan Yang Menghubungkan Dengan Klausa Independent Atau Menghubungkan Dengan Kalimat Yang Dia Independen Kalimat Yang Independen Disini Kalimat Yang Tanpa Hubungan Dengan Kalimat Lain Dia Udah Cetol Udah Jelas Subordinating Conjunction Merupakan Kata Sambung Yang Merupakan Bagian Dari Klausa Independen Klausa Yang Mandiri Yang Butuh Kalimat Lain Yang Menghubungkan Dengan Klausa Independen Yang Itu Akan Menghubungkannya Dengan Klausa Conjunction Subordinating Conjunction Biasanya Terletak Di Awal Kalimat Subordinating Pada Mungnya Dia Awal Karena Sesuai Dengan Perannya Sebagai Penghubung Antara Klausa Dependent Dan Independen Jadi Dia Menghubungkan Antara Klausa Dependent Klausa Atau Kalimat Yang Dihitung Gak Mandiri Menghubungkan Kalimat Gak Badi Tersebut Dengan Kalimat Yang Mandiri Ada Begitu Banyak Sabernina Tingen Junction Dalam Bahasa Inggris Namun Yang Paling Umum Digunakan Adalah Beberapa Hal Ini After Although As Because Before How If Once Since Once Since Then That Though Until When Where Weather Or Why Saya Contoh Yang Pertama After Pemaikan After Just After We Left He Came Just After We Left He He Came We Left Disini Kita Pergi Pergi Dari Mana Belum Jelas Tapi He Came Ada Penjelas Lainnya Dia Dia Datang Although Although I Love My Brother Although We Always Have Dividend Of Option I Love My Brother Saya Mencintai Saudara Saya Itu Clausa Independent We Always Have Different Option Opinion Kita Memiliki Pemikiran Yang Berbeda Atau Pendapat Yang Berbeda Nah Pendapat Yang Berbeda Ini Dalam Hal Apa Gak Jelas Namun Karena Di Hubungkan Dengan Clausa Independent Didepan Dengan Maka Aldo Maka Dia Bisa Jelas Selanjutnya Contoh Yang Lain As I Waited As As I Could Saya Menunggu Selama Yang Saya Bisa Selama Yang Saya Bisa As As Non As Bagaimana Diketahui Sebagai Itu As Selanjutnya Jadi As Ini Bisa Dipakai Untuk Sebagaimana Atau Untuk Menjelaskan Burasi I Waited As Long As I Could Saya Menunggu Selama Yang Durasinya Selama As I Could Selama Saya Bisa Contoh Yang Because Karena Karena Contoh Because Of You I Never Stay Too Far From The Sidewalk Karena Kamu Karena Kamu I Never Stay Too Far From The Sidewalk Saya Tidak Pernah Berjalan Terlalu Jauh Dari Troto Troto Kenapa Karena Temannya Mungkin Pernah Memberitahu Dia Bahaya Jalan Jauh Dari Troto Troto Selanjutnya If Nah If you leave me now I will be lonely I will be lonely Ini Itu Kalau Saya Depend Jadi Dia Tidak Jelas Kenapa Tio Kesepi Kesepian Leave me now Kamu meninggal You leave me now Kamu meninggalkan Saya Saat ini Itu kan jelas Itu Kalau Saya Independ Atau Kalimat Yang Bisa Mandiri Dihubungkan Dengan If If you leave me now I will be lonely Kalau Kamu meninggalkan Saya Sekarang I will be lonely I will be lonely Dijelaskan Dengan Jika Dia Meninggalkan Orang Tersebut Saat itu Selanjutnya Contohnya Sins Sins itu Sejak Artis Artis Simpelnya Sejak I guess I will Never be the same Since I will Fell In love For you I guess I will never be the same Saya Saya Pikir Saya Gak Bakal Sama Lagi Itu Kan Kela Usah Depend Depend Gak Jelas Maksudnya Gak Bakal Sama Lagi Dihubungkan Jadi Jelas Dia Dihubungkan Dengan I fell In love For you Sejatuh Cinta Kepada Kamu Jadi Saya Lengkapnya I guess I will never be the same Since I fell In love For you Saya Rasa Saya Gak Bakal Sama Lagi Sejak Saya Udah Jatuh Cinta Kepada Kamu Jatuh Cinta Kepada Kamu Kalau Saya Independent Sudah Jelas Itu Gak Perlu Kalimat Yang Lain Untuk Menjelaskan Itu Sedangkan I will Never be the same Saya Mikir Saya Gak Bakal Sama Lagi Orang Itu Depend Depend Dia Bergantung Ke Kalimat Lain Sehingga Dia Bisa Berarti Atau Contoh Yang Lain Until Until Itu Sampai You don't know What you have got Until it's gone It's gone Disini Itu Sirena Gak Jelas Itu Sirena Itu Apa Yang Sirena Apa Itu Kela Usah Depend Depend Yang Butuh Teman Nah You don't know What you have got Itu Kela Usah Independent Independent Udah Jelas Until It's gone Nah Kedua Ini Dihubungkan Akhirnya Bisa Membentuk Sesuatu Yang Berman You don't know What you have got Itu Kamu gak Mengentuhi Apa yang Sudah Kamu Hasilkan Atau Apa yang Kamu Setelah Dapat Itu Kan Dijelas Artinya Selanjutnya Terakhir When Misalkan Contoh Yang Terakhir When When Ini K Ketika Bukan Kapan Ketika Kalau Dia Dipakai Untuk Kata Tanya Dia Jadi Kapan Tapi Ketika Dia Masuk Kalimat Biasa Bukan Tampak Tantanya Dia Jadi Ketika When I See You Smile Ketika 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 Tersenyum I Can Face The World Maka Saya Mendapatkan Kekuatan Untuk Menghadapi Dunia Dunia I Can I Can The World Kan Itu Tidak Jelas Tidak Jelas Artinya Dia Butuh Penjelas Saya Dapat Menghadapi Dunia Kok Tiba Tiba Menghadapi Dunia Dunia Nah Dikasih Penjelas Didepan When I See You Smile Ketika Saya Melihat Anda Tersenyum Kamu Tersenyum Saya Dapat Menghadapi Dunia Dunia Jadinya Ada Semangat Yang Terpanjar Dari Yang Dihasilkan Dari Senyuman Tersebut Nah Itu Untuk Subordinating Conjunction Jadi Dia Menghubungan Antara Klausur Dependent Dan Klausur Independent Itu Untuk Conjunction Untuk Subordinating Conjunction Contoh-contoh Lainnya Silahkan Kalian Lihat Sendiri Nanti Cari Sendiri Di Online Gampang Usaha Pak Amin Sebelum Saya Airi Jangan Lupa Bagi Anda Yang Belum Like Video Ini Jangan Lupa Like Jika Anda Menyukai Video Ini Dan Anda Menganggap Teman Anda Yang Butuh Silahkan Jangan Raku Untuk Share Video Ini Ke Teman Teman Atau Keluarga Dan Terakhir Jika Ada Pertanyaan Atau Ada Hal Yang Gak Dipahami Silahkan Tanyakan Ke Saya Ketika Diskusi Ataupun Kirim Ke Kolom Komentar Di Itu Aja Yang Bisa Saya Sampaikan Mengenai Conjunction Pada Hari Ini Sampai Ketemu Secepatnya See you Soon Terima Kasih Bye Bye